Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait klarifikasi dari Mbak Tutut atas berita hoax yang menimpa wafatnya ibunya Ibutin Suwarto yang mana dalam berita itu bahwa Ibutin Suwarto tertempa oleh putranya namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanah lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Tutut Suwarto putri pertama Presiden RI Pak Harto mengungkapkan soal detik-detik wafatnya Ibutin Suwarto Tutut membantah berita hoax selama 24 tahun silam yang menyebut ibunya wafat karena tertempa oleh pestul putranya Raten Ayu Siti Hartinah atau yang akrab dipanggil Ibutin Suwarto meninggal pada 28 April 1996 untuk mengenang wafatnya 24 tahun silam Tutut Suwarto membagikan cerita soal detik-detik meninggalnya ibunya tersebut Tutut bercerita bahwa pada waktu itu dirinya masih bertugas sebagai Presiden Donor Darah Dunia dia sedang mimpin sidang organisasi darah dunia di Perancis dan London namun dia kaget saat Tutut mendengar kabar ibunya meninggal dunia Tutut langsung bergegas pulang ke Indonesia usai bertemu dengan jenazah sang ibu tiba-tiba ayahnya Suwarto bercerita soal momen terakhir Ibutin sebelum wafat Ibutin Suwarto sempat mengeluk susah bernapas sekitar pukul 3 hari Tutut kemudian menceritakan obrolan dengan sang ayah Pak Harto Ibumu pagi itu mengeluh Bapak aku kok susah nafas yuk Pak tanya Pak Harto manapu yang sakit Ibumu bilang ora ono sing loro tidak ada yang sakit mung susah nafas Pak hanya susah nafas Pak kemudian Pak Harto memanggil ajudannya untuk menyiapkan ambulan Ibutin langsung dibawa ke rumah sakit segera namun takdir tak bisa ditebak istri sang Bapak Presiden itu akhirnya wafat dalam perjalanan namun ada orang yang tak bertanggung jawab menyebar isu soal kematian Ibu Suwarto isu yang beredar Ibutin meninggal usai ditembak oleh pucuk senjata yang dipegang oleh putranya Tommy Suwarto lalu saya mendengar berita tersebar bahwa Ibu wafat karena tertembak oleh adik-adik saya saya heran siapa manusia yang tega menyebar berita keji tersebut demi Allah apa yang Bapak ceritakan itu yang terjadi sebenarnya tadinya saya akan diam saja tapi rasanya berita itu semakin diulang-ulang oleh orang yang tidak bertanggung jawab kata tutut meluruskan isu keji itu dia pun bersyukur kini telah ada media sosial jadi dia bisa lega bicara untuk meluruskan hoax yang kerap diulang-ulang itu sebelum Allah memanggil saya masyarakat harus tahu kebenarannya dan Alhamdulillah sekarang ada media sosial yang Alhamdulillah saya pun ikut aktif di sana siapapun yang membuat cerita itu dan siapapun yang ikut menyebarkan kami serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menilainya pujar tutut suharto itulah teman-teman terkait kematian sang ibu negara Ibu tin suharto yang sebenarnya itu sudah pernah dibahas dalam buku Pak Harto The Untold Story yang dililis oleh keluarga jendana memang pada tahun itu Ibu tin sempat diisukan akibat melerai baku tembak Tommy Suharto dan Bambang yang berebut proyek mobil nasional namun isu tersebut hanyalah hoax belaga mantan Aju dan Pak Harto Jenderal Polisi Purnawerawan Sutanto dalam bukunya itu pernah mengatakan itu adalah rumor dan cerita yang sangat kejam dan tidak benar sama sekali saya saksi hidup yang menyaksikan Ibu tin terkena serangan jantung berada membawanya ke mobil dan terus menunggu di luar ruang tim dokter RSPAD untuk melakukan upaya medis kemudian tulis teman-teman Kapoleri yang saat itu masih berbangkat kolonel tersebut menceritakan pada hari itu tanggal 26 April 1996 Pak Harto memancing di Anyer sementara Ibu tin mengunjungi sentra pemibitan buah Mekarsari karena terlalu bersemangat Ibu tin berjalan jauh Ibu tin berjalan jauh dan lupa larangan dokter yang tidak memperbolehkan berjalan jauh akibat penyakit jantung yang diudah ditanya ketika Pak Harto pulang dan bertemu dengan Ibu tin suasana seperti biasa hanya Ibu tin sempat istirahat karena beliau sedang sakit jelas Sutanto pada hari minggu dini hari sekitar pukul 04 WIB Ibu tin mendapat serangan jantung mendadak saat itu dokter kepresidenan Harissa Bardi memberikan bantuan awal dengan tabung oksigen akhirnya diputuskan untuk segera membawa Ibu tin Suharto ke RSB AD saat sendiri turut membawa Ibu negara dari rumah ke mobil dan selanjutnya ke RSB AD saat itu selain Pak Harto Mas Tommy Mas Sikit ikut menemani kata pria yang sekarang menjabat menjadi kepala bin saat ini namun nyawa Ibu tin tidak bisa diselamatkan pukul 05.10 WIB tanggal 28 April 96 Ibu tin akhirnya meninggal dunia jadi tidak benar Ibu tin Suharto meninggal akibat melerai dua pistol putranya Tommy dan Bambang itulah itulah klarifikasi yang disampaikan Mbak Tutut kepada pemirsa bahwa ini cerita yang disampaikan selama ini ada kabar hoax bahwa Ibu tin meninggal karena melerai dua putranya yang berebut proyek itu tidak benar dan diklarifikasi oleh Mbak Tutut itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait klarifikasi Mbak Tutut atas wafatnya Ibu tin Suharto 24 tahun yang silam semoga ini menjadi pencerahan bagi teman-teman yang lain dan terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax